Megatank gue kena musibah karena ikannya semuanya, enggak semuanya sih, hampir 80% mati. Kurang lebih total ternyata 35 ekor ikan mati dengan hal dinilai rupiah sih. Mahal banget dengan kesalahan yang sangat simpel sekali, tidak nyolokin filter. Shock sekali, shock banget. Dan sampai sekarang megatanknya akan saya perbaharui dan masih terus berkembang. Dan alhamdulillah sih, dibalik cobaan pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya ya saya jadi banyak kenal teman baru karena banyak sekali teman-teman yang pecinta ikan hias itu maupun pecinta akwarium. Jadi bahu-membahu membangun megatank kembali, baru gitu. Jadi karena megatank itu ya udah bukan milik saya sendiri, udah milik semua orang. Semua ikut nyatur ikan apa yang masuk, gimana konsep megatanknya. Jadi ya udah, jadi hikmahnya ya udah, jadi saya banyak teman, jadi banyak rejeki juga dengan banyak orang ngasih ikan dan lain-lain. Gue sampai terharu sekali. Itu, sorry kalau boleh tau, kenapa meninggalnya matinya? Gara-gara itu, Lutfi yang pekerja binatang saya lupa nyolokin filter ketika ngambil ikan pari. Karena ikan pari saya kan beranak banyak, ikan pari buat baim wong. Akhirnya lupa nyolokin lagi, udah kurang oksigen, mati. Berapa ikan yang mati? Total 35, 35 ikan, ikannya ikan-ikan bagus semua. Kalau anak-anak ikan predator pada tau, ikan yang mati itu ikan nilainya berapa. Tapi ya saya tidak menilai dengan uang yang hilang, tapi saya memori. Karena beberapa udah 7 tahun saya pelihara, dari kecil sudah besar, setiap hari saya lihat, tiba-tiba suatu pagi gue buka pintu kamar, udah ngambang semua itu, masih terbayang sih buat gue itu. Terus karyawan sendiri langsung merasa bersalah banget pasti. Sebetulnya karyawan saya langsung mau mengundurkan diri. Tapi ya gue larang lah, zaman sekarang dia ngundurin diri terus pulang kampung gimana. Jadi ya aku bilang, yaudah ini udah kesalahan bersama aja saya, salahnya gak ngingerti dan kamu juga lupa. Terus, terus jadi diantar semua binatang gue yang punya insagam cuma dia. Karena cuma dia yang bisa berinteraksi dengan semua orang, bisa diapapain. Ngeprotek dia di musim corona ini seperti apa? Tidak hanya musim corona gini saja, semua binatang saya di rumah itu kebersihan, yang paling utamanya adalah kebersihan. Jadi kita pun kan harus meningkatkan tingkat kebersihan kayak cuci tangan, pakai sabun, dan lain-lain. Nah apalagi di musim seperti ini berarti harus dilipat gandang-gandang juga. Kebersihan kandang, kebersihan binatang, kebersihan yang ngurus binatang juga itu perlu sangat diperhatikan. Karena sumber penyakit itu salah satunya adalah dari kita hidup kurang bersih. Ngurusnya repot gak sih, A? Repot. Karena tidak hanya satu binatang, di rumah kan banyak banget. Jadi sampai saya itu ya memperkerjakan dua orang khusus untuk binatang saja. Yang ada di rumah, itu salah satu bentuk tanggung jawab saya lah. Supaya mereka juga pada sehat. Siapa ini? Si Kedima makannya masih susu sama bubur bayi. Buah-buahan yang lainnya harusnya, ini kan untuk 7 bulan, harusnya udah lebih gede dari ini. Tapi ini kayaknya mami nih, dia ngikutin yang punya kayaknya. Jadi gue gak tau tinggi, dia ikutan gak tinggi juga. Tapi gue seneng sih ini, gue seneng karena dia kecil, terus udah gitu dia juga manja banget gitu. Beda dengan karakter monyet pada umumnya. Biasanya di usia segini itu dia udah lari-lari kemana-mana, bisa gigit-gigit. Ini enggak, gigit-gigit juga. Enggak ke siapapun. Enggak ke siapapun.